Intro Kematian akan datang pada semua manusia Rasulku melalui merasakan kematian Aisyah pun takkan diri pada siapapun juga Atas kemudahan kematiannya Setelah ia melihat keperlihan kematian Pada Rasulullah, Allah SWT Kematian akan datang pada siapapun juga Atas kemudahan kematiannya Setelah ia melihat keperlihan kematian Pada Rasulullah, Allah SWT Allah SWT Boleh tepuk tangan Buat Nasbu Masya Allah Dalam riwayat Tirmidhi Aisyah Radiyallahu Anha menceritakan Bahwa aku tidak pernah iri kepada siapapun Akan kemudahan kematiannya Sesudah aku melihat keperlihan Kematian kepada Rasulullah, Allah SWT Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Ketika detik-detik wafatnya Rasulullah, Allah SWT Rasulullah berada di pangkuan Istri tercintanya Aisyah Radiyallahu Anha Rasulullah, Allah SWT merasakan Sakratul maut yang cukup berat Keringat-keringat turun dari dahi Rasulullah Dan ketika itu Malaikat Israel Hendak mencabut nyawa dari Rasulullah SAW Namun ada Malaikat Jibril disitu Yang memalingkan wajahnya Lalu Rasul berkata Kenapa Malaikat Jibril Kau jijikah melihatku Sampai engkau memalingkan wajahmu Malaikat Jibril mengatakan Bagaimana mungkin aku tega melihat Seseorang yang dicintai oleh Allah Sedang direnggut ajal Rasul kemudian menyampaikan Bahwa betapa berat rasa Sakratul maut ini Kalau aku tahu rasanya seberat ini Timpakan wahai Allah Seluruh rasa sakit Sakratul maut umatku terhadapku Sampai kemudian Perlahan-lahan Malaikat Israel mencabut Nyawa Rasulullah SAW Dan Rasul kembali kepada Allah SWT Bapak dan Ibu yang dimulihkan oleh Allah Disini kita bisa lihat Bahwa Sakratul maut Dirasakan oleh semua orang Dengan kadar yang berbeda-beda Rasulullah SAW Merasakan kepedihan Sakratul maut Karena Allah SWT Hendak menggugurkan dosa-dosa Dari Rasulullah SAW Dan ingin menaikkan Rajat Rasulullah SAW Dan kita ingat Bahwa orang-orang yang Paling berat ujiannya Di muka bumi ini Adalah para nabi Dan setelah itu Baru orang-orang solih Dan orang-orang setelahnya Hadith ini sebenarnya Memberikan pembelajaran bagi kita Apalagi kita Yang penuh dengan dosa Dan maksiat ini Maka kita senantiasa Haruslah berwaspada Haruslah mempersiapkan diri Untuk menyambut hari Sakratul maut nanti Dan senantiasa Berdoa Semoga dengan itu Allah memudahkan Proses Sakratul maut kita Masya Allah Terima kasih banyak Umat Sama-sama Mas Radli Alhamdulillah ya Tadi sudah dijelaskan Sama Umat ini Tentang berbicara Bahwa Rasulullah Ini sudah ngambil semua nih Sakitnya Buat Sakratul maut itu Diwakilin sama beliau ya Nah kita Alhamdulillah Bersyukur banget Bahwa sekarang ini Sebenarnya apa yang kita rasakan Ini tidak seharusnya Sesakitnya ya Umat ya Umat terima kasih banyak Atas penjelasannya Sama-sama Mas Radli Ini buat Masya Allah Ini jamaah yang ada di rumah nih Saya jadi ingat pada saat Orang-orang mau meninggal itu Banyak yang bilang Kalau kita sampai Detik-detik terakhir aja Setan itu masih menggoda Almarhumah nenek saya itu Pada saat Mosakratul maut Kebetulan saya ada disitu Nenek saya itu Ngangkat satu-satu terus tangannya Saya gak ngerti apa maksudnya Pada saat itu Dan mungkin Ustaz Maulana Bisa menjelaskan juga nih Ustaz Mohon izin Ustaz Ini Apa benar Pak Ustaz ya Katanya pada saat Mosakratul maut ini Setan masih terus menggoda Kita itu supaya kita Menjadi kafir Ustaz Benar seperti itu Mohon izin waktunya silahkan Ayo semuanya semangat Semuanya semangat Ayo 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 semangat Ayo ayo Satu tiga Semangat 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 Allah akbar Allah akbar Allah akbar Takbir Allah akbar Ayo perlawanan Yang cukup besar Ketika kita Sakartul maut Karena Ketahuilah Sampai hari kiamat Belum tiba Para saytan Dan sekutunya Tetap akan menggoda manusia Selagi nyawa Masih menempel Di raganya Setan tidak akan berhenti Menggoda Kalau saya tidak goda Saat sakartul mautnya Tidak ada lagi peluang Setelahnya Bahkan setan tak akan Entintinya menggoda manusia Dan mengingkarinya Untuk Mendurhakai Allah Dan pada saat sakartul maut itu Kita sakartul maut Apa yang terjadi Salah satu kesulitan yang terbesar Ketika kita sakartul maut Ada rasa haus Datanglah setan Dengan membawa air Dalam keadaan seperti inilah Setan menggoda Membawakan minuman Yang sangat hebat Nih Apa yang terjadi Lalu menawarkan Nih Mau pilih apa Dari sinilah setan ini menggoda Sungguh mereka para setan itu Relah Supaya Supaya orang itu Yang meninggal itu Apa Meninggalkan agamanya Makanya nih Saya teringat Ada kisah ketika Orang sosok ulama Sakartul maut Malah justru begini Sementara rajap rampok Tetap diem Kaget orang Ulama besar Begitu sakartnya Sementara rajap rampok Kaget orang Gempar Gempar saat itu Apa yang terjadi nih Wah Ini ulama besar Kok bisa seperti ini Ya Allah Akhirnya Keduanya dibangkitkan Kembali Untuk menjelaskan Perihal Kekacauan ini Ditanyalah ulama Kenapa waktu sakart Begini Kata soal ulama Saya melakukan Seperti itu Ini kalau dalam Kitab yang lain Disebutkan Kalau ini dalam kitab Tidak disebutkan namanya Tapi di kitab lain Ternyata ada Namanya Abu Zakaria Namanya Ditanya Kenapa Ya seh Waktu sakart Setengah mati gitu Karena datang Saya itu memperlihatkan Ini Ini Tuhan Tidak Tidak Baca ini Tidak Tidak Gitu Sementara rajap rampok ditanya Kenapa waktu sakart Kamu diem Tidak bergerak Ada palu Kalau kau bergerak Kewancurkan palam Jadi aku diem Jadi Kita jangan terkecoh Jangan terkecoh Nih sini Si kecil sini Saya mau nyanyiin Satu lagu buat kamu Nih siapa namanya sayang Pak I Pak I Aku punya lagu nih Disini Di pondok kecil Di pantai ombak Berbuih putih Beralun-alun Di suatu hari Ayah berkata Jaga adikmu Ayah kan pergi jauh Kupandang wajah ayah Dahinya ku ciu Air mata mengalir Atiku pilu Cepuk tangan lu Tepuk tangan lu doang buat ustad Bagus luannya ustad Sedih tapi lagunya Ini gini Ini aduh ya Allah Yang paling saya bersyukur Waktu umi sakaratul maut Aku ada di sisinya Itu yang paling membanggakan Buat saya Membahagiakan Sehingga tidak ada lagi kesedihan Setelah itu Karena saya merasa puas Betul Kan saya kan sibuk kemana-mana Bisa-bisanya Hari itu Saya ada di sampingnya Terasa gak atas saya Ya Allah Untung saya dari sisi umi Makasih banyak ustad Penjelasannya Terima kasih banyak adik Namanya siapa namanya Fai Fai terima kasih ya Buat duduk lagi Fai tepuk tangan juga dong Buat Fai Karena ini Lagu ini buat anak-anak Betul Suka anak-anak itu Tidak jauh dari orang tua Betul ustad Masya Allah Saya mau kasih kesempatan dulu Sama Irsa nih Mungkin sebelum nanti Saya kasih kesempatan Sama jamaah Dan juga jamaah yang ada di rumah Mungkin ada yang mau ditanyakan gak nih Tentang berbicara Tema kita hari ini Memang berat banget Tapi paling gak Pasti ada di fikiran ini Banyak banget Pasti pertanyaan-pertanyaan Silahkan Irsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh sebelumnya Saya mau Isya ngaji deh Ngaji Sebelum nanya Ngaji dong Satu atau tiga Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wama khalaktul jinnah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Masya Allah Bagus suaranya Saya paling ingat Saya ingat itu Ustadz Karena artinya Tidak saya ciptakan jinnah manusia Selain untuk menyembah kepada aku Masya Allah Irsa Pertanyaannya Irsa Mau nanya Ustadz Iya Tadi mau nanya Jadi itu Nanya balik Iya Mau nanya dulu Ada password Paswordnya Baca Quran Oh iya Biasa Masya Allah Silahkan Irsa Jadi gini Saya itu punya tetangga Jadi suaminya itu Termasuk orang yang Ini Jadi istrinya itu Saya cerita sama istrinya Istrinya itu punya suami Suaminya itu Termasuk orang yang alim Rajin Sholat Ibadah Dan sekitar Itu sampai umurnya 59 tahun Nah di saat Di tahun berikutnya Di umur 60 tahun itu Dia sudah lupa dengan yang namanya Abacaan sholat Bahkan sama anak-anaknya juga Lupa gitu Terus tiba-tiba Suaminya meninggal gitu Nah itu yang pertanyaannya adalah Itu gimana nih Karena kan Dia sebelumnya tak ibadah Ibadahnya rajin Pada saat menjelang meninggalnya Kematiannya Di umur 60 Ya ini pikun Pikun lupa Sholat lupa Anak lupa Semua lupa Dan ini bagaimana nih Apakah dia termasuk Orang-orang yang husnullah hatimah Atau enggak gitu maksudnya Persoalan husnullah hatimah Seseorang itu kan Dari Allah Betul Tapi kita kan bisa Lihat Tapi kalau orang pikun Ma aman Orang gila Orang pikun Orang tidur Orang tidak sadar Itu enggak ada hukum baginya Jadi aman Tapi jangan minta pikun juga Ya jadi tidak ada dosa Bagi orang yang tidur Sampai dia bangun Betul Tidak ada dosa Bagi anak-anak Sampai dia balik Dan tidak ada dosa Bagi orang-orang Yang gila Atau tidak berakal Sampai dia sembuh Jadi orang yang pikun Termasuk golongan Orang-orang yang tidak berakal tadi Dalam artian Ia bersih Dia bebas Dari kewajiban demi kewajiban Masya Allah Masya Allah Saya cip ditambahkan silahkan Hadisnya itu Jadi kolam disana itu Maksudnya pena Ini bukan Jadi pena yang menulis Amal soleh kita Jadi tidak dicatat itu Yang tiga tadi dijelaskan Jadi orang yang gila Sampai dia sadar Kalau orang gila enggak Solat enggak dicatat Enggak solat juga enggak apa-apa Karena gila Jadi kalau mau Anda enggak solat Tapi selamat Ya gila aja Jadi gitu irsaya Jadi insya Allah Kalau misalnya memang dia Dari awalnya ini baik Ibadahnya rajin Insya Allah Meninggalnya Husdur Khotim Kalau sakawati Pada saat dia pikun Berarti udah lain lagi Kalau dia termasuk golongan Yang kedua yang lupa Sampai dia sadar Betul Atau yang pingsan Betul Masya Allah Terima kasih banyak nih Oke buat jangan main di rumah Jangan kemana-mana nih Setelah ini akan ada Tau siat dari Ustaz Zoki lagi Dan juga ada kisah inspiratif Mengenai dasyatnya Sakaratul Maut Oleh Ustaz Cecep Jadi tetap di Islam itu indah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Semua yang ada Padamu Membuat diriku Tiada berdaya Hanyalah